SELIKHOT Tradisi Yahudi SELIKHOT Doa mohon ampun atas dosa Jika umat Islam mengenal bulan Ramadan sebagai bulan untuk berpuasa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa umat Yahudi juga mengenal tradisi berdoa memohon ampun atas dosa Tradisi ini disebut SELIKHOT SELIKHOT pertama pada 2022 diikuti oleh 20 ribu orang di tembok ratapan Yerusalem SELIKHOT berlangsung sebulan penuh pada bulan Elul bagi orang Yahudi Sephardik yakni Yahudi yang berasal dari Spanyol dan Portugis Video yang Anda lihat ini adalah SELIKHOT Sephardik SELIKHOT 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 Selama bulan Elul inilah, orang Yahudi akan belajar Torah lebih banyak, berdoa lebih sering, dan beramal lebih besar demi memperoleh perkenanan Tuhan untuk hidup pada tahun yang baru. Orang Yahudi berusaha agar nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Setelah lewat sebulan ibadah bulan Elul, Yahudi Sephardi dan Yahudi Askenasi akan melakukan selikot bulan Tishrei selama 10 hari yang dikenal sebagai 10 hari pertobatan, yakni sejak tahun baru Rosh Hashanah hingga Yom Kippur. Selikot dilakukan lewat tengah malam, biasanya mulai jam 00.30, mirip tahajud dalam Islam. Khusus Yahudi Yaman, selikot akan dilakukan pada jam 4 pagi. Saudara, agama Yahudi bisa dibilang sudah ada ribuan tahun. Orang Yahudi sudah melakukan tradisi agamanya jauh sebelum ada agama Kristen maupun Islam. Dengan demikian, kita bisa mempelajari sejarah agama-agama kita dari pengenalan akan sejarah agama Yahudi. Inilah tradisi selihot Yahudi, tak kenal makata sayang. Salam damai dari Fakta Israel.